Pendekar Cacat Jilid 26. Kepandaian silat yang dimiliki Bong Tian gak termasuk amat liai, seandainya dia berniat meloloskan diri dari kepungan musuh, hal itu dapat dilakukan secara mudah, tapi dia tak bisa berbuat begitu, dia wajib melindungi keselamatan jiwa ke enam anak buahnya yang saat itu sudah terkepung di tengah barisan lawan. Dalam sengitnya pertarungan yang sedang berlangsung, tiba-tiba Bong Tian gak mengendus segulung bau harum yang aneh sekali. Dengan terkejut dia pun segera berteriak, hati-hati dengan racun jahat baru saja bentakan itu dikumandangkan, Ang Teng Siu bernam sudah bertumbangan ke tanah. Hang Kong Hwesyo dan muridnya turut sempoyongan pula seakan-akan setiap saat bakal roboh. Dari luar lingkaran pengepungan, dengan cepat bergema gelak tawa menyeramkan dari Ji Kau Chu, kemudian ia berseru penuh kebanggaan, untuk membekuk kalian, merupakan pekerjaan yang amat mudah. Hahaha, sekarang seluruh halaman gedung ini telah dipenuhi oleh asap dupa beracun KHI yang gitok, akan kulihat siapa lagi yang mampu meninggalkan halaman ini barang selangkah pun. Sementara itu Bong Tian gak telah menutup pernafasannya, tapi berhubung dia sudah mengendus segulung bau racun, benaknya mulai terasa kalut dan rasa pusing tiba secara bertubi-tubi. Diiringi pekek nyaring yang menusuk pendengaran, Bong Tian gak menghimpun tenaga dalamnya terus melejit ke udara, lalu dengan cepat dia menerjang keluar lingkaran pekarangan. Bayangan orang segera berkelebat di udara, tiga orang berbaju hitam dengan menyelangkan tiga batang tombak menghadang jalan pergi anak muda itu. Hawa napsu membunuh telah menyelimuti benak Bong Tian gak sekarang, pedangnya kontan dibacokan kian kemari. Pek Hiat Kiam memancarkan cahaya tajam yang menyilaukan mata, hujan darah pun berhamburan. Tiga sosok mayat orang berbaju hitam segera rontok dari tengah udara, sedangkan Bong Tian gak sendiri juga ikut terjatuh. Ternyata serangan pedang yang dilancarkan Bong Tian gak tadi merupakan serangan hawa pedang tujuh langkah melukai musuh, merupakan ilmu tingkat paling tinggi dalam ilmu pedang. Begitu serangan pedang dilancarkan, biarpun ada seratus orang terkumpul dalam lingkungan tujuh langkah dari posisinya, semua akan tewas dengan kepala terpenggal dan darah bercucuran, kelihayanya luar biasa. Tapi ilmu pedang semacam ini juga boros dalam penggunaan tenaga dalam, itulah sebabnya Bong Tian gak turut terjatuh. Dengan mengendorkan hawa murni secara tiba-tiba, Bong Tian gak kembali menghirup segulung udara. Pada saat itulah Liu Khi yang berada di sisi Arna berseru sambil tertawa, kebenaran satu dipa lebih tinggi, satu tombak lebih tebal, biarpun racun lupa harum jikaucu sangat liai, sayang sekali tidak manjur bagi orang Shiliu. Bong Tian gak menyaksikan beberapa titik cahaya putih memancar dari tangan Liu Khi dengan kecepatan tinggi. Di mana cahaya putih berkelebat, jeritan ngeri bergema susul-menyusul. Dalam pada itu tubuh Bong Tian gak sudah mulai gontai, namun dia masih dapat menyaksikan sisa kesembilan orang berbaju hitam itu satu demi satu terhajar golok terbang dan tergeletak di atas tanah. Tenaga dalam Liu Khi yang begitu mengejutkan membuat Bong Tian gak merasa terperanjat sekali. Hahaha, Liu Khi, sekarang tinggal kau seorang. Rasanya kau tak akan mampu menandingi kami, bukan Liu Khi tertawa dingin, balasnya, jikaucu, perhitungan musalah besar, Toa Cheng Chu Kim Leong Seng Kiam Cheng Mohi Tian serta Han Xiao Leong dari partai kami telah sehat walafiat. Kembali, kekuatan kami cukup untuk bertarung melawan kalian, ketika mendengar itu, Bong Tian gak mendongakan kepalanya, Benar juga Han Xiao Leong serta Mohi Tian telah bangkit semua. Sambil tertawa dingin Mohi Tian berkata, Sim Tiong Kiu, Jigwat Sohun Chi, ilmu jari pengunci sukma, tak bisa membunuh orang. Hehehe, padahal kau terlalu percaya pada kemampuanmu sendiri, kau anggap Mohi Tian itu siapa? Memangnya bisa dibunuh oleh serangan jarimu itu sekarang Bong Tian gak baru sadar bahwa Liu Khi dan Mohi Tian memang benar-benar mempunyai tujuan pribadi, Rupanya dia dan Hong Kong Hwesyo sekalian memang sengaja diatur agar bisa menahan kekuatan Put Gwa Chin Kau paling dulu, Kemudian merekalah yang akan menjadi si nelayan mujur yang tinggal memungut hasilnya. Kelicikan dan kemunafikan orang-orang di dunia persilatan memang sungguh menakutkan. Secara lamat-lamat Bong Tian gak menyaksikan pula bagaimana Liu Khi, Mohi Tian serta Han Xiao Leong sekalian melangsungkan pertarungan sengit melawan Ji Kau Chu dan Sim Tiong Kiu sekalian. Sayang racun dupa sudah semakin menyerang kesadarannya, lambat laun Bong Tian gak mulai pudar kesadarannya sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Bagaimana hasil pertarungan berdarah antara Liu Khi sekalian dengan Put Gwa Chin Kau? Tentu saja dia tak dapat melihat dengan metuk kepala sendiri o-wangin berhembus kencang, putaran roda kereta bergema memecah keheningan. Ketika Bong Tian gak sadar dari pingsannya, dia lihat keempat anggota badannya sudah dirantai orang, rantai yang amat besar dan berat. Kini dia sedang berbaring dalam kereta kuda yang gelap gulita hingga tak nampak kelima jari tangannya. Tatkala baru mendusin dari pingsannya tadi, Bong Tian gak merasakan sekujur badannya lindu dan sakit. Badannya terasa kaku dan kesemutan, maka itu dia berbaring saja tanpa bergerak untuk sementara waktu, telinganya menangkap suara derap kaki dan roda kereta, segera menyadarkan dia bahwa dirinya sedang berada dalam perjalanan. Selang beberapa saat, Bong Tian gak coba untuk menyalurkan hawa murninya mengelilingi badan, ternyata semuanya berjalan normal. Semua ini membuat hatinya lega. Dia mencoba untuk duduk, ternyata rantai yang membelanggu anggota tubuhnya diikat pada lantai kereta, karena itu biarpun dia bisa duduk tegap, namun sama sekali tak sanggup menggeser tubuh barang setengah langkah pun. Dengan mengerahkan ketajaman matanya, Bong Tian gak mencoba memperhatikan rantai yang besarnya seibu jari itu. Dia tahu, dengan tenaga dalam yang dimilikinya sulit rasanya untuk mematahkan rantai itu. Maka setelah menghela nafas panjang, terpaksa dia hanya duduk tenang dalam kereta, pikirnya, orang-orang Put Guacinkab berhasil membekuku, hendak dibawa kemanakah diriku membayangkan hal itu, tanpa terasa Bong Tian gak memicing matu dan mengintip lewat selas-sela lantai kereta. Yang terlihat olehnya hanya padang rumput yang sangat luas, tiada sesuatu yang aneh atau luar biasa sehingga timbul perasaan jemuh bagi siapapun yang melihatnya. Bong Tian gak segera mengalihkan sorot matanya, mengintip dari sudut lain. Kali ini dia berhasil melihat kereta yang ditumpanginya dihela oleh enam kuda yang tinggi besar dan gagah, tampak di bagian kusir duduk tiga orang sais. Hei, mengapa aku tidak mencoba bertanya kepada mereka satu ingatan tiba-tiba melintas dalam benaknya. Belum lenyap ingatan itu, suara bentakan bergema, menyusul terdengar pula suara ringkik kuda. Kereta kuda yang sedang dipacu kencang itu seketika terhenti. Dengan cepat Bong Tian gak mengalihkan pandangan matanya keluar celah-celah dinding kereta. Mendadak dia saksikan dua titik cahaya putih menyambar datang dengan kecepatan bagaikan sambaran kilat. Menyaksikan kedua titik cahaya itu, Bong Tian gak menjadi amat terkejut, diam-diam dia berpekek dalam hati, golok sakti berlengan tunggal. Ternyata dia mengenali kedua titik cahaya putih itu sebagai sambaran pisau terbang milik Liu KHI yang menggetarkan seluruh jagat. Bila pisau terbang Liu KHI sudah disambit keluar, sudah pasti kedua kusir di atas kereta akan tewas dalam keadaan mengerikan pikir Bong Tian gak dalam hati. Kenyataan suasana di sekeliling tempat itu memang amat sepi dan hening. Tapi selang beberapa saat kemudian tiba-tiba terdengar suara Liu KHI, kalian berdua bisa menghindarkan diri dari sambaran pisau terbangku, ini membuktikan ilmu silapmu pasti luar biasa, ayo cepat sebutkan siapa namamu. Bong Tian gak terkejut bercampur keheranan setelah mendengar ucapan itu, pikirnya, aku sudah pernah menyaksikan kehebatan pisau terbang Liu KHI, kenyataan sekarang kedua kusir itu mampu menghindar dari sambaran pisau terbangnya, terbukti ilmu silap mereka memang hebat. Dalam pada itu satu di antara kedua kusir kereta itu telah berkata diiringi suara tawanya yang menyeramkan, tampaknya kau adalah Liu KHI. Bong Tian gak yang mengintip dari balik celah-celah kereta dapat melihat dengan jelas bahwa di antara jalan raya, berdiri tegak seorang jangkung bertubuh ceking dan berjubah hitam, orang itu jelas Liu KHI adanya. Cahaya mati yang tajam dan menggidikan mencorong dari balik mata Liu KHI, diawasinya kedua orang yang berada di atas kereta itu, kemudian setelah tertawa seram, katanya, Betul, akulah Liu KHI, kau anggap ada orang yang berani menyaru sebagai diriku baru selesai perkataan itu, dari atas kereta bergema lagi gelak tawa panjang, sudah lama ku dengar pisau terbang Liu KHI, konon akan membawa bencana bila dilepaskan, selamanya tidak pernah meleset, tapi kenyataannya pada malam ini, Hahaha, suara gelak tertawa panjang yang sinis dan mengandung nada penghinaan segera bergema. Sementara itu Liu KHI menanti dengan tenang, sampai gelak tawa mereka reda, dia berkata dengan hambar, Biarpun kalian berdua bisa menghindarkan diri dari pisau terbangku, apakah dapat juga menghindarkan diri dari bacokan golok yang terselip di pinggangku sekarang silakan saja dibuktikan, ucap orang yang berada di atas kereta itu seram. Bagus sekali. Begitu kata terakhir diutarakan, Liu KHI sudah berkelebat ke depan dengan kecepatan tinggi. Mendadak dari atas kereta berkumandang suara seruan kaget serta jerit kesakitan. Belam, diiringi suara benturan keras, papan kereta bagian depan telah jebol sebuah lubang besar, percikan darah segar segera berhamburan dari dalam kereta, menyusul hancuran kayu berserakan kemana-mana. Sekarang Bong Tian Gak bisa menyaksikan wajah Liu KHI yang berdiri di depan kereta dengan lebih jelas, dua sosok mayat yang berlumuran darah kelihatan tergeletak di sisi sebelah kiri. Tampaknya satu di antara mereka belum menemui ajal, dengan suara mengerikan ia berseru, golok saktimu, sungguh cepat, aku, sebelum selesai perkataan itu, orangnya sudah menghembuskan rapas penghabisan. Bong Tian Gak duduk dalam ruangan kereta tanpa bergerak, rupanya dia pun dibuat terperanjat oleh kecepatan golok Liu KHI. Sebenarnya dengan care bagaimana kah dia menghabisi nyawa kedua orang itu berbagai ingatan menyelimuti benak Bong Tian Gak. Pada saat itu Liu KHI masih berdiri tanpa mengenggam goloknya, ini membuktikan setelah ia mencabut senjatanya membunuh kedua lawannya tadi, golok itu disarungkan kembali ke sisi pinggangnya. Dalam pada itu Liu KHI dengan sorot metu yang menggidikan juga sedang mengawasi Bong Tian Gak yang berada dalam kereta, ujarnya hambar, Bong Bun Chu, kalau kau sudah sadar, mengapa tidak berusaha melepas dirimu sendiri? Bong Tian Gak tertawa dingin. Memangnya kau datang kemari untuk menolongku dia balik bertanya. Aku datang untuk membunuhmu, kalau demikian, mengapa belum juga turun tangan aku sedang mencari kesempatan, kini anggota tubuhku di rantai, bukankah kesempatan baik ini sukar dijumpai ketika mendengar ucapan itu? Liu KHI segera mengawasi badan Bong Tian Gak dengan lebih seksama, kemudian dia baru manggut-manggut seraya ujarnya, aku tidak melihat kaki tanganmu di rantai orang, Andai kata ku lancarkan serangan dengan membabi buta tadi, sudah pasti akan ku sesali sepanjang zaman, mengapa menyesal kau anggap membunuh orang yang sama sekali tak bisa berkutik adalah suatu perbuatan yang membanggakan Bong Tian Gak tersenyum. Kalau dibicarakan soal luntung ruginya, aku rasa hal itu tak perlu diperhatikan lagi, mendadak Liu KHI menarik wajah dan berkata dengan suara sedingin es, Bong Tian Gak dengarkan baik-baik. Selagi berada dalam kuil Hong Kong si, kau pernah menyelamatkan jiwaku satu kali, malam ini aku telah membantumu pula lolos dari kesulitan dengan menghabisi nyawa mereka, berarti di antara kita berdua sudah impas, siapapun tidak berhutang kepada siapa, tapi kau belum membantuku membuang semua belenggu yang membebani tubuhku betul Liu KHI tertawa dingin. Sekarang juga aku akan memapas kutung rantai itu. Selesai berkata, cahaya golok kembali berkelebat tiga kali. Bong Tian Gak merasa kulit badannya tersambar angin dingin, disusul suara gemerincing nyaring, tau-tau rantai yang membelenggu kaki tangannya sudah rontok ke atas tanah. Ketika ia mendongakan kepala, tampak golok panjang itu sudah tersoreng kembali di pinggang Liu KHI. Dengan perasaan kaget dan heran Bong Tian Gak menghela nafas panjang, katanya, ilmu golokmu benar-benar tidak ada tandingannya, lagi pula golok yang tersoreng di pinggangmu itu sudah pasti senjata mustika yang dulu diandalkan panglima kenamaan, sembari berkata, pelan-pelan Bong Tian Gak berdiri dari lantai kereta. Mendadak Liu KHI berkata dengan suara dalam, perhatikan baik-baik, setiap saat aku akan melolos lagi goloku untuk mencabut nyawamu, sungguhkah itu tanya Bong Tian Gak dengan wajah tertegun. Buat apa aku berbohong Liu KHI tertawa dingin. Untuk kesekian kalinya Bong Tian Gak menghela nafas panjang, ai, sikapmu yang sebentar bersahabat sebentar bermusuhan, benar-benar membuat aku tidak habis mengerti, asalkan Bong Buncu bersedia mempersembahkan harta karun itu, aku bersedia bekerja sama dengan pihak kalian, kembali Liu KHI berkata dengan suara hambar. Peta harta karun Bong Tian Gak mengerutkan dahi. Kau maksudkan peta harta karun peninggalan mulai Chinong. Betul, peta harta karun inilah yang kumaksudkan, Liu KHI berkata sambil tertawa dingin, Hang Kong Hwesyo bilang, benda itu sudah berada di tangan Bong Buncu, sambil tertawa Bong Tian Gak mengjeleng kepala. Liu Sian Seng telah dibohongi Hang Kong Hwesyo rupanya, aku berani bersumpah tak pernah mendapatkan peta harta karun itu, Bong Buncu adalah orang yang pertama kali datang di kuil Hong Kong si, kenyataan sekarang peta harta karun itu tidak berada di tangan Hang Kong Hwesyo dan muridnya lagi. Lantas berada di tangan siapa kalau bukan berada di tanganmu kata Liu KHI. Bong Tian Gak mengjeleng kepala lagi. Sewaktu berada di kuil Hong Kong si, bukankah Liu Sian Seng telah melihat dengan metu kepala sendiri bagaimana aku terkena racun lupa ji kau cuput GWA Chin kau dan roboh tak sadarkan diri, hingga setengah jam berselang aku baru mendusin dari pingsanku. AI, apakah Liu Sian Seng bersedia menerangkan bagaimana akhir pertarungan di kuil Hong Kong si Hang Kong Hwesyo, Mohui Tian, Han Xiao Leong, dan aku berempat berhasil menerjang keluar kepungan, ucap Liu KHI dingin. Bagaimana dengan para pelindung hukum perkumpulan kami? 6 orang pelindung hukum bersama kedua murid Hong Kong Hwesyo telah menemui ajal dalam pertarungan, mendengar perkataan itu, Bong Tian Gak menghela nafas panjang dengan sedih, AI, kerugian yang diderita partai kami semalam betul-betul besar sekali Liu KHI tertawa dingin. Kecuali kau dan aku berdua yang tidak menderita luka dalam yang parah, Hong Kong Hwesyo beserta Han Xiao Leong dan Mohui Tian terluka parah, kalau begitu pertolongan yang Liu Sian Seng berikan sekarang adalah demi peta harta karun itu boleh dibilang begitu, kalau begitu aku bersedia mengajakmu pergi mencari peta harta karun itu, kau hendak membawa aku kemana soal ini tak perlu kau tanyakan, kini Hong Kong Hwesyo berada di mana Bong Bun Chu, bila kau tidak bersedia untuk bekerja sama denganku, jangan salahkan bila aku orang Shiliu turun tangan keji kepadamu ancam Liu KHI sambil tertawa dingin. Bong Tian Gak kembali menghela nafas panjang. Seandainya peta harta karun itu benar-benar berada di sakuku, dan aku sudah dibekuk orang sekian lama, kau anggap peta itu masih utuh di sakuku betul Liu KHI, manggut-manggut, orang-orang Put Guacin kau mustahil tidak melakukan penggeledahan atas dirimu, tapi kau pun tak bakal sebodoh ini dengan menyembunyikan peta harta karun itu dalam sakumu. Bong Tian Gak segera menjeleng kepala sambil tertawa getir, Liu Sian Seng benar-benar sudah ditipu habis-habisan oleh Hong Kong Hwesyo. Bila kau tidak percaya, mari kita bersama-sama berangkat ke tempat tinggalnya untuk menanyakan persoalan ini kepadanya, tidak usah, tampik Liu KHI sambil tertawa dingin. Untuk kesekian kalinya Bong Tian Gak menghela nafas panjang. AI, benda mustika di kolong langit hanya dimiliki oleh mereka yang berjodoh, aku sama sekali tidak berniat mendapatkan harta karun itu, hehehe, siapa yang mau percaya ucapanmu itu bila Liu Sian Seng tidak percaya, aku pun tak bisa berbuat apa-apa, mendadak Liu KHI menarik wajah, lalu berkata, sebenarnya aku ingin membunuhmu, tapi aku selalu khawatir tak mampu menghabisi nyawamu dalam sekali ayunan golok, di antara kita berdua boleh dibilang tiada dendam sakit hati apapun, aku rasa kita tak perlu menyelesaikan persoalan ini dengan memergunakan kekerasan, tapi bagi umat persilatan pun tidak selalu harus membunuh orang dikarenakan ada hubungan permusuhan ataupun dendam, betul, Bong Tian gak mengangguk, tapi aku rasa tiada kepentingan bagi kita berdua melangsungkan dual menentukan mati hidup, memang begitulah kenyataannya, maka dari itu aku harus mohon diri dulu. Selesai berkata, Liu KHI segera melejit ke tengah udara dan berlalu dari sana. Mimpi pun Bong Tian gak tak pernah menyangka kalau Liu KHI bakal angkat kaki begitu selesai mengatakan hendak pergi, sementara dia masih tertegun, bayangan tubuh Liu KHI sudah lenyap dari pandangan mata. Menanti Bong Tian gak berjalan keluar dari ruang kereta, mendadak muncul seseorang di hadapannya. Di bawah cahaya bintang, tampak orang itu mengenakan pakaian berwarna putih bersih, rambutnya juga berwarna putih, rambut yang panjang itu hampir menyentuh permukaan tanah. Melihat kemunculan orang tak diundang ini, Bong Tian gak merasa amat terperanjat, dia segera menghardik, siapakah kau Bong Tian gak khawatir lawan itu setan atau sukma gentayangan. Padahal kemunculan orang itu amat misterius dan sama sekali tidak menimbulkan suara, apalagi rambut putihnya yang terurai hampir menyentuh tanah, membuat bentuk orang itu mirip bayangan setan yang muncul di tengah kegelapan. Tanpa mengeluarkan sedikit suara pun, orang berambut putih itu berdiri di hadapannya, kendati begitu sepasang matanya memancarkan cahaya tajam yang menggidikan, sinar tajam itu mencorong dari matanya yang tertutup rambut putih dan mengawasi wajah Bong Tian gak tanpa berkedip. Sambil tertawa dingin Bong Tian gak segera menegur, Hei, mengapa kau tidak bersuara? Ada orang berbaju putih itu masih saja membungkam, namun Bong Tian gak dapat melihat tubuhnya bergerak seperti sukma gentayangan, tubuhnya tidak bergoyang, lututnya tidak menekuk, namun dia bergerak mendekatinya. Melihat kera lawan menggerakkan tubuh, Bong Tian gak terkesiap, dia sadar lawan memiliki ilmu silat yang sangat dasyat. Dalam terkesiapnya, cepat Bong Tian gak mengerahkan hawa sakti tatmokahai keng untuk melindungi seluruh badannya. Pada saat itulah tiba-tiba orang itu bergerak maju lagi. Ketika segulung angin berkelebat, rambut putih yang panjang dan terurai ke bawah itu tiba-tiba bergerak dan langsung menggulung ke tubuh anak muda itu. Belam, bunyi ledakan yang keras bergema. Rambut panjang yang menggulung datang mengikuti hembusan dingin tadi segera terhajar oleh segulung hawa sakti tanpa wujud yang membuatnya terpental balik. Orang berbaju putih itu segera memutar tubuhnya sebanyak tiga kali seperti gang singan, lalu jeritnya. Siapakah kau ban lolon sin keng, tenaga lembut selaksa serat, milikmu betul-betul pantas disebut ilmu manunggal di kolong langit, ucap Bong Tian Gak sambil tersenyum. Seandainya aku tidak mempersiapkan diri sebelumnya, saat ini tubuhku pasti sudah penuh lubang berdarah dan tewas sejak tadi, ternyata sapuan rambut putih yang menggulung cepat tadi merupakan sejenis ilmu silat yang sangat hebat dalam persilatan. Ketika lawan melontarkan rambutnya yang lembut tadi, sesungguhnya ibarat beribu-ribu batang jarum lembut dan pedang tajam yang menyapu tiba. Dengan pandangan terkejut bercampur keheranan, orang itu segera bertanya, Hawa Sin Keng apakah yang telah kau pergunakan untuk mematahkan ban si ciam, selaksa jarum lembut, tadi sekarang Bong Tian Gak dapat melihat jelas raut wajah lawan, ternyata orang itu berwajah pucat seperti salju, bentuk bukanya mirip monyet dan usianya antara 60 tahun. Sambil berkerut kening Bong Tian Gak bertanya, Siapakah nama besarmu mengapa kau tidak menjawab dulu pertanyaanku kata orang berambut putih? Bong Tian Gak tertawa dingin, Hektometer, dilihat dari caramu melancarkan serangan keji tadi, mungkin kau telah mengetahui asal usulku. Mengapa aku mesti memberitahukan lagi kepadamu orang berambut putih itu tertawa terkekeh-kekeh, Hehehe, betul, kau pasti jian ciat suseng atau si golok sakti berlengan tunggal, bukan aku adalah jian ciat suseng, jawab Bong Tian Gak. Ehem, aku sendiri adalah Pak Kau Kim, si luman monyet putih, dari gunung Tian San, orang berambut putih itu memperkenalkan diri. Kau bernama Pak Kau Kim, tanya Bong Tian Gak sambil berkerut kening. Aku sipek bernama Kau Kim, kalau tidak bernama Pak Kau Kim, lantas mesti bernama apa rasanya di antara kita tak pernah terikat dendamku sumat atau sakit hati apapun, bukan tanya Bong Tian Gak. Sekali lagi Pak Kau Kim tertawa terkekeh, kau bukan yang membunuh kedua orang itu bukan, bukan aku pembunuhnya, Bong Tian Gak menggeleng. Kalau bukan kau, lantas siapa yang telah membunuh mereka tiba-tiba Pak Kau Kim membentak. Bong Tian Gak termenung sebentar, kemudian dia balik bertanya, boleh aku tahu, apa hubungan antara kedua korban itu dengan dirimu mereka adalah muridku, aduh celaka keluh Bong Tian Gak dalam hati. Kalau kedua orang itu adalah muridnya, bisa celaka. Berpikir sampai di situ, katanya kemudian sambil menghela napas panjang, Loh Chiam Pual, murid-muridmu bukan tewas di tanganku, bila kau tidak percaya, silakan meneliti kembali bekas-bekas luka mereka, Pak Kau Kim tertawa seram. Kedua orang muridku ini diam-diam kabur turun gunung ketika aku sedang menutup diri, mereka memang pantas mampus. Cuma dengan kematian mereka, aku harus mencari seorang murid yang lain untuk menggantikan mereka berdua. Hek Tomekar, Lohu ingin menerimakah sebagai muridku, ayo cepat ikut aku pulang ke gunung mendongkol bercampur geli Bong Tian Gak setelah mendengar perkataan itu, kemudian ujarnya, walaupun aku merasa sangat kelembira dapat menjadi muridmu, tapi hatiku bergidik sendiri melihat sikapmu yang acuh tak acuh dan sama sekali tidak menaruh perasaan Iba mengetahui murid-muridmu mati terbunuh, mendadak pekau Kim melotot, ia mengawasi Bong Tian Gak tanpa berkedip, lalu tanyanya, apakah kau menyuruh aku membalas dendam kematian mereka Bong Tian Gak manggut-manggut. Bila murid terbunuh, sebagai guru kau wajib membalas dendam bagi kematian muridmu, kalau begitu, kau memang benar-benar harus mati, di tengah pembicaraan itu, pekau Kim segera menggetarkan tubuh, rambutnya yang panjang dengan dasyat dan kecepatan tinggi langsung menusuk Bong Tian Gak dari atas ke bawah. Mimpi pun Bong Tian Gak tidak menyangka lawan makal melancarkan serangan sekali lagi, kali ini dia belum sempat menghimpun hawa murni Tatmok Hikang untuk melindungi seluruh badan, maka ia terpaksa menghindar. Tiba-tiba Bong Tian Gak merasakan dadanya amat sakit, dia menjerit kesakitan. Bong Tian Gak terguling jatuh dari atas kereta dan tergeletak di atas tanah. Gelak tertawa yang aneh memanjang dan penuh nada kebanggaan bergema, pekau Kim mendesak maju dengan cepat, tangan kanannya secepat kilat menyambar tubuh Bong Tian Gak sambil bentaknya, aku tidak percaya kau masih bisa meloloskan diri dari serangan jarum serat pekau Kim baru selesai perkataan itu, Bong Tian Gak yang sudah tergeletak di atas tanah itu, mendadak melompat sambil melepaskan sebuah tendangan dengan kaki kanannya. Jeritan aneh seperti pekikan monyet segera berkemandang, tubuh pekau Kim menjelat, lalu belam, roboh terjungkal di tanah. Pekau Kim tak pernah bisa merangkak bangun kembali dari tanah. Sebaliknya Bong Tian Gak sendiri pun tak mampu merangkak bangun untuk sementara waktu, lengan tunggalnya digunakan untuk memegangi dada, sedangkan wajahnya pucat memperlihatkan rasa kesakitan, dia harus bergerak beberapa kali ke kiri dan kanan sebelum dapat merintih. Setelah suara rintihan itu, rasa sakit yang menusuk dada Bong Tian Gak pun merada dengan sendirinya. Ia sadar bahwa dirinya selamat. Ternyata setelah terkena babatan rambut panjang pekau Kim tadi, ada 7-8 buah jalan darah di dada Bong Tian Gak yang nyaris tersumbat, ini menyebabkan hawa darah yang berada dalam dada berhenti untuk sesaat. Napas pun ikut berhenti, membuat anak muda itu nyaris roboh tak sadarkan diri. Ketika Bong Tian Gak berhasil menghirup udara, mendadak dari kejauhan sana muncul sesosok bayangan manusia. Belum lagi bayangan tubuhnya berjalan mendekat, bau harum aneh yang amat menusuk penciuman telah berhembus mengikuti angin gunung. Tak kala Bong Tian Gak menghirup udara lagi, ia sudah merasakan bau harum seperti bau bunga anggrek, air mukanya berubah hebat, dengan cepat ia melompat bangun. Sorot matanya segera dialihkan ke arah datangnya bau harum bunga anggrek tadi. Beberapa tombak di hadapannya kini berdiri seorang perempuan cantik bertubuh montok. Ia mengenakan pakaian put yang halus, rambutnya disanggul dan diatasnya dilingkari tiga butir mutiara yang memancarkan sinar gemerlapan. Wajah perempuan itu tampak begitu angker dan serius, angkuh dan berwibawa seperti seorang ratu, terutama sorot matanya yang jeli dan tajam. Gemetar keras sekujur tubuh Bong Tian Gak menyaksikan kehadiran perempuan itu, serunya dengan suara gemetar, kau, kau adalah cong kau cu, Bong Tian Gak sudah pernah bersuah dengannya, malah bagian lubuhnya yang paling rahasia pun pernah dilihatnya dengan jelas dan ngata, sudah barang tentu dia kenal cong kau cu put GWA cinta yang amat kermasyur. Perempuan cantik itu tertawa, tertawa amat manis. Setelah itu ia mulai tertawa cekikikan, suaranya kian lama kian jalang, seperti suara pelacur yang sedang memperoleh puncak kenikmatan. Jianciat Suseng, kau masih mengenali aku, mengapa wajahmu purcat pias? Hihihi, jangan harap kau dapat meloloskan diri dari cengkeramanku hari ini, dengan lemah gemulai dan pinggul bergoyang, selangkah demi langkah ia berjalan mendekati Bong Tian Gak. Sekarang Bong Tian Gak sadar, biar dia punya sayap pun, jangan harap bisa lolos dari cengkeramannya. Dengan sorot metel, tajam tanpa berkedip, ia mengawasi perempuan itu berjalan hingga tiba di hadapannya, mendadak perempuan itu mengayun tangan kanannya. Tiga jalan darah penting di tubuhnya seketika tertotok, kemudian upaya yang terjadi tak teringat lagi olehnya. Dalam lamat-lamatnya suasana, Bong Tian Gak menangkap suara seorang perempuan yang sedang berkata dengan lembut, merdu dan manis, Jianciat Suseng, kau telah menelan sebutir pil Xiao Hun Wan. Xiao Hun Wan merupakan pil dewa bagi manusia, khasiatnya boleh dibilang tak terlukiskan dengan kata-kata, dalam keadaan tubuh yang lemah lungelai dan kesadaran yang masih samar-samar, Bong Tian Gak membuka mat celebar-lebar. Ternyata dia sedang berbaring di atas ranjang yang terletak dalam sebuah kamar dengan cahaya lentera berwarna merah. Selembar wajah cantik, tapi memancar senyuman genit dan jalang terpapar tepat di depan mata. Bong Tian Gak masih mempunyai kesadaran yang jernih, dia dapat mengenali raut wajah itu, Congkau Cuput Gwa Chin Kau. Tatkala sinar matanya dialihkan ke bawah, hatinya kembali berdebar, ternyata perempuan itu hanya menutupi tubuhnya yang telanjang dengan selembar kain sutra berwarna putih yang amat tipis. Dengan cepat Bong Tian Gak mengalihkan kembali sorot matanya ke arah lain, tanyanya cepat, obat apa yang telah kau cekokan kepada kucong kau cu tertawa terkepeh-kekeh dengan suaranya yang amat jalang, Hihihi, Pil siow hun wan. Satu jam kemudian kau akan mengetahui dengan sendirinya manfaat obat itu, pucat pias wajah Bong Tian Gak mendengar perkataan itu, dia menghela napas sedih, lalu katanya, ku mohon kepadamu, bunuhlah aku rupanya Bong Tian Gak tahu siow hun wan merupakan sejenis obat perangsang yang bisa mengalutkan orang. Sebagai orang pandai, sudah tentu dia tahu akibat obat itu bila mulai bekerja, dia bakal menjadi seorang berhati binatang yang kehilangan akal budi, saat itu dia hanya tahu bagaimana melampiaskan napsu birahi. Sambil tertawa merducong kau cu kembali berkata, membunuh kau. Oh, tak semudah itu. Aku harus mempermainkan dirimu sampai puas sebelum menghabisi nyawamu, sebab aku kelewat membenci dirimu, boleh dibilang kau adalah lelaki yang paling ku benci di kolong langit dewasa ini. Dalam keadaan demikian, Bong Tian Gak terbayang kembali bagaimana dia menghina dan mencemooh perempuan itu. Tiba-tiba Bong Tian Gak merontak bangun, tapi entah mengapa sekujur badannya terasa lemas seolah-olah tak bertenaga, keempat anggota badannya lemas, tak setitik tenaga pun yang tersisa dalam tubuhnya. Merasakan hal itu, Bong Tian Gak baru tahu segala sesuatunya bakal berakhir. Diiringi gelak tertawa merdu, Cong Kau Cu melanjutkan kata-katanya, Tempo hari kau telah membiarkan aku merasakan bagaimana tersiksanya oleh kobaran api birahi, maka hari ini aku pun menyuruh kau merasakan juga bagaimana enaknya penderitaan itu, Siung Hun Wan adalah pil perangsang yang akan membuktikan hawa nafsu kau melelaki. Satu jam kemudian obat itu akan mulai bekerja, saat itu kau akan berubah seperti binatang yang sedang birahi, Kau hanya tahu bagaimana melampiaskannya, tapi kau tak akan pernah bisa memadamkan kobaran api birahimu itu, sebab Siung Hun Wan adalah sejenis obat perangsang yang mengandung racun jahat, barang siapa berani mengadakan hubungan kelamin denganmu, maka perempuan itu akan mengisap sari racun tubuhmu yang akan berakibat kematian baginya. Oleh karena itu kau harus merasakan penderitaan kobaran api birahi untuk waktu lama tanpa memperoleh kesempatan melampiaskan. Penderitaan akan datang berulang-ulang. Saat kau menelan Siung Hun Wan ketiga, api birahi akan merusak semua syarafmu, saat itu kau pun akan berubah menjadi manusia tanpa sukma, tanpa pikiran, kau hanya akan menuruti perintahku, selama hidup akan tunduk dan menuruti perkataanku, peluh dingin jatuh bercucuran membasai badan Bong Tian Gak setelah mendengar perkataan itu, dia menghela napas sedih, lalu kitanya, apakah Taikun juga menderita akibat perbuatanmu ini benar? Congkau Chu tertawa cekikikan. Dia pun pernah merasakan siksaan itu hingga menyebabkan kejernihan otaknya punah, aku kuatir obat beracunmu itu bakal ketemu batunya dan tidak manjur seperti yang kau harapkan, jengek Bong Tian Gak sambil tertawa dingin. Sekali lagi Congkau Chu cekikikan. Siung Hun Wan adalah obat mujarab yang diciptakan Gijian Chau, khasiatnya luar biasa dan selama hidup tidak akan meleset. Mendengar ucapan itu, Bong Tian Gak menghela napas panjang, biarpun ia belum pernah bersuha Gijian Chau, tapi dia pun termasuk anggota Hiat Tiam Bun. Mengapa orang itu bersedia menciptakan obat beracun dan membantu Congkau Chu mencelakai umat persilatan? Tiba-tiba Congkau Chu bangkit, lalu dengan lemah gemulai beranjak keluar dari dalam kamar. Bong Tian Gak berbaring di atas pembaringan dengan tenang, sedang benaknya mencari akal bagaimana caranya melepaskan diri dari cengkeraman iblis itu. Dia meronta dan berusaha merangkak kabur, akan tetapi sayang sekali tubuhnya lemas dan sama sekali tidak bertenaga. Mendadak terdengar suara drap kaki manusia mendatangi, Bong Tian Gak segera menoleh. Dari balik ruangan tiba-tiba muncul tiga orang perempuan, dua gadis berlendang genit dan seorang lagi perempuan berusia 40, tubuhnya montok dan bahenol. Sorot metu Bong Tian Gak seolah-olah tertarik atas kehadiran perempuan berbaju hijau itu, dia menatap tubuh perempuan itu tanpa berkedip. Ketika perempuan setengah umur berbaju hijau itu melihat jelas wajah Bong Tian Gak yang berbaring di atas ranjang, dia pun nampak terkejut dan serentak menghentikan langkahnya. Dalam pada itu kedua gadis berbaju hijau yang genit tadi telah tiba di depan pembaringan Bong Tian Gak. Keempat meti mereka melirik sekejap ke wajah anak muda itu dengan pandangan memikat, kemudian tertawa cekikikan. Setelah itu kedua gadis tadi mulai menari dengan lemah gemulai. Sambil menari mereka melepas pakaian satu per satu. Walaupun kedua gadis itu tidak termasuk berwajah cantik, namun potongan badan mereka betul-betul memuka siapa saja. Apalagi kedua wanita itu membawakan tarian erotik yang sangat menggiurkan, bisa dibayangkan bagaimana menariknya keadaan itu. Dihidangi pemandangan yang begitu erotik dan merangsang napsu wirahi, lambat laun Bong Tian Gak mulai terpengaruh, suatu perasaan aneh mendadak meliputi dirinya, dia seperti membutuhkan sesuatu yang amat mendesak. Mendadak Bong Tian Gak memejamkan mata, lalu membentak, kalian cepat mengenakan pakaian dan mengundurkan diri dari sini, aku telah menelan siang Hun Wan, tak bisa mengadakan hubungan dengan kalian, mereka memang sudah tahu kau telah menelan siang Hun Wan, tak seorang pun di antara mereka berani mengadakan hubungan dengan dirimu, ucap perempuan berbaju hijau itu hambar. Ketika mendengar perkataan itu, untuk kedua kalinya Bong Tian Gak membuka mata, kali ini dia dapat melihat raut wajah perempuan itu dengan jelas, tanpa terasa jeritnya kaget. Kau, kau adalah Subo, satu ingatan dengan cepat melintas dalam benak Bong Tian Gak, perasaan sedih, duka, marah dan benci dengan cepat menyelimuti perasaannya. Peristiwa lampau, ketika sepuluh tahun berselang dia dikeluarkan gurunya dari perguruan, ketika kaki kirinya berubah menjadi pincang, semua musibah yang menimpa dirinya itu tak lain berkat hasil karya perempuan berbaju hijau itu. Dia tidak lain adalah istri muda gurunya, almarhum Bulin Heng Chu, si telapak tangan baja yang menggetarkan jaga Toh Cheong Hau yang bernama Pek Tian Ling. Dengan emosi Bong Tian Gak berseru, Subo, kau masih kenal diriku, aku masih ingat kau adalah Bong Tian Gak. Sungguh takku sangka Jian Chiat Su Seng adalah kau, dendam sakit hati apakah yang terjalin antara kita berdua? Mengapa kau mencelakai diriku hingga begini rupa teriak Bong Tian Gak sedih? Sambil berkata, pelan-pelan perempuan itu melepas pakaian yang dikenakannya satu demi satu. Tak terlukiskan rasa terkejut Bong Tian Gak setelah menyaksikan pelistiwa ini, segera hardiknya, apa yang hendak kau lakukan Bu Gil, untuk membawakan tarian erotik agar api birahimu bangkit, bunuhlah aku, kalian bunuh aku saja teriak Bong Tian Gak. Sambil berteriak, Bong Tian Gak segera memejamkan mata. Pada saat itulah berkumandang dua kali dengusan, untuk kedua kalinya Bong Tian Gak membuka matanya kembali. Ternyata kedua gadis yang bu Gil tadi sudah tergeletak lemas di tanah, cairan darah masih nampak meleleh keluar dari ujung bibir mereka. Sementara Pek, Jan Ling sudah menggerakkan tubuhnya dengan cepat mencengkeram dua sosok mayat itu dan diletakkan di sudut ruangan, setelah itu dia mendekati Bong Tian Gak. Sementara itu Bong Tian Gak merasakan timbulnya gulungan hawa panas di bawah perutnya, hal itu membuat peredaran darah dalam tubuhnya mengalir semakin cepat. Kendatipun demikian, kesadaran otaknya masih tetap jernih, tiba-tiba ia bertanya, kau yang telah menghabisi nyawa mereka berdua betul Pek, Jan Ling mengangguk pelan. Akulah yang telah membunuh mereka berdua, apa yang hendak kau lakukan atas diriku? Tanya Bong Tian Gak lagi dengan kening berkerut. Pek, Jan Ling menghela nafas sedih. Ai, aku ingin menyelamatkan jiwamu. Tindakanku sudah tentu di luar dugaanmu, bukan kau hendak menyelamatkan jiwaku. Bong Tian Gak membelalakan mat celebar-lebar mendengar perkataan itu. Dengan sedih Pek, Jan Ling berkata, di masa lalu, aku sudah banyak melakukan kesalahan dan kejahatan, dosaku telah berlapis-lapis, biarlah aku mati untuk menolongmu. Saat ini kendati kematianku belum tentu dapat menebus semua dosa yang pernah kulakukan, namun setidak-tidaknya dengan menolong jiwamu hari ini, aku bisa mengurangi atau memperingan dosa yang pernah ku perbuat. Saat itu kejernihan otak Bong Tian Gak sudah makin memudar, perasaannya makin kalut, matanya melotot dan kian memerah. Tanyanya, dengan care apa kau akan menyelamatkan jiwaku? Tiba-tiba Pek, Jan Ling melepas semua pakaian yang dikenakan hingga telanjang bulat, kemudian katanya pelan, si Ong Hun Wan adalah sejenis obat perangsang yang aneh dan luar biasa, kecuali mengorbankan diriku, tiada care lain untuk menyelamatkan jiwamu dari bahaya anaman maut, gemetar keras sekujur badan Bong Tian Gak menyaksikan semua itu, kembali dia berteriak, kau tidak boleh berbuat begitu untuk menolong aku, tapi sayang sekali, Pilsio Hun Wan sudah mulai bekerja dalam tubuh pemuda itu. Dalam waktu singkat kejernihan otak Bong Tian Gak sudah terbakar oleh nafsu wirahi sehingga tak ampun lagi anak muda itu jadi keab dan kehilangan akal budinya lagi. Biarpun demikian ia tidak seperti lelaki lain, biarpun nafsu wirahi sudah mengusahinya, ia belum melakukan sesuatu gerakan apapun, hanya matanya melotot memandang tubuh Pek Jan Ling yang bugil tanpa berkedip. Sedangkan Pek Jan Ling sendiri hanya ingin menyelamatkan jiwa Hang Tian Gak, tapi dia melupakan sesuatu, bagaimanapun juga dia adalah subo Bong Tian Gak, istri burunya. Bagaimana mungkin Bong Tian Gak bisa melakukan hubungan dengan subonya sendiri? Bila takdir telah mengatur nasib manusia, siapa pula yang bisa menghindar? Pek Jan Ling adalah seorang yang tidak bersih perbuatannya dan hari ini kembali dia lakukan kesalahan besar. Dosa dan kesalahan yang dilakukan hari ini boleh dibilang tak terampuni lagi. Tapi kobaran api birahi membuat orang melupakan segalanya. Bong Tian Gak telah melupakan siapa dirinya, dia hanya tahu bagaimana melampiaskan nafsu birahinya secepat mungkin. Ketika hujan badai telah berlalu, racun jahat siong Hun Wan telah terhisap oleh tubuh Pek Jan Ling. Sekujur tubuh Pek Jan Ling gemetar keras, paras mukanya segera berubah pucat pias, ternyata bagian bawah perutnya mulai terasa sakit seperti diiris pisau, sedemikian sakitnya membuat dia mulai merintih. Setelah hujan badai lewat, semua sari racun yang mengeram dalam tubuh Bong Tian Gak telah tersapu lenyap, kobaran api birahi yang padam membuat akal budinya jernih kembali. Dengan jernihnya pikiran, anggota badannya yang semula lemas tak berbertenaga kini telah pulih seperti sedia kala. Mendadak dia memperdengarkan jeritan kaget yang keras dan penuh nada seram. Sebuah pukulan dasyat langsung dilontarkan ke tubuh Pek Jan Ling. Akibat serangan itu, tubuh Pek Jan Ling yang telanjang segera menjelat ke udara dan terbanting ke tanah. Pek Jan Ling yang dihantam pemuda itu menjadi terheran-heran, ia segera meronta bangun, dengan noda darah membasai ujung bibirnya dan suara yang gemetar keras, disiknya, Aku, aku telah menyelamatkan jiwamu, racun keji siowhun wan telah tersalur ke dalam tubuhku, kau, mengapa kau malah menghajar aku? Bong Tian Ga menutupi wajah dengan tangan tunggalnya, mendadak ia menangis terseduh-seduh, katanya, kau, mengapa kau berbuat demikian? Tahukah kau, siapakah dirimu, kau ini apaku? Sekarang Pek Jan Ling baru teringat bahwa Bong Tian Ga adalah seorang lelaki jujur yang mengutamakan budi pekerti dan tata kerama, dia pun mulai berpikir, Ya benar, aku adalah subonya. Biarpun aku berbuat demikian demi menyelamatkan jiwanya, tapi baginya justru merupakan suatu perbuatan terkutuk, baginya peristiwa ini sama saja berbuat berzina dengan subonya sendiri, Aduh celaka, andai kata dia memandang serius peristiwa ini, sudah dapat dipastikan dia akan menghabisi nyawanya sendiri, berpikir demikian, sambil tertawa pedi pek Jan Ling segera berkata, pada waktu itu, kejernihan akal budimu telah hilang. Apapun yang telah kau lakukan tidak perlu kau pertanggung jawabkan, kati telah mencelakai aku. Aku, aku tak punya muka untuk hidup terus, Pekek Bong Tian Ga sedih. Sambil berteriak, dia segera menyambar pakaiannya dan dikenakan dengan cepat. Dalam pada itu paras muka pek Jan Ling telah berubah pucat-pias neperti mayat, tubuhnya gemetar keras, sementara peluh bercucuran lengan deras. Seakan-akan menahan penderitaan yang luar biasa, akhirnya dia berkata, Bong Tian Ga, kau harus hidup terus, kau harus melanjutkan hidupmu di dunia ini, racun jahat Xiaohun Wan telah tersalur ke dalam tubuhku, sekarang aku tak lebih hanya seorang yang sudah mendekati ajal, perbuatanku ini sama sekali tidak keliru, sebab hanya kau seorang di dunia ini yang bisa membunuh iblis perempuan itu, kau harus mempertahankan hidupmu, kalau tidak, pengorbanan nyawaku ini benar-benar pengorbanan yang tak ada artinya, Bong Tian Ga mengawasi wajah Pek Jan Ling dengan kesedihan yang luar biasa, gumamnya tanpa terasa, betul, kau berbuat demikian karena menolong jiwaku, bila kau tidak berbuat demikian. Aku pasti akan menjadi boneka cong kau cu, aku pasti akan melenyapkan gembong iblis perempuan. Itu dari muka bumi, kau bukan saja telah menolong aku dengan perbuatanmu tadi, kau pun telah menyelamatkan beribu-ribu jiwa umat persilatan, tapi dapatkah aku hidup lebih lanjut dalam keadaan seperti ini kau dapat melupakan kejadian itu, Pek Jan Ling berkata dengan sedih. Anggap saja peristiwa ini tidak pernah kau alami, dapatkah aku melupakannya kata Bong Tian Ga amat pedih? Sepuluh tahun lalu kau pernah melakukan hubungan gelap dengan Sam Suheng Xiao Chu Beng, itu sebabnya ku bunuh Sam Suheng, tapi hari ini siapa pula yang akan membunuhku demi membalas saya bagi Suhu, Bong Tian Ga, kau sudah tahu aku bukan perempuan baik-baik. Sejak dulu Oh Cheong Hu sudah tidak memiliki istri macam diriku ini, Ud Chapek Jan Ling sedih. Oleh karena itu aku bukan istri Oh Cheong Hu, juga bukan Subomu, selain itu kau sudah sejak lama dikeluarkan dari perguruan, kau pun sudah bukan muridnya lagi. Ini berarti di antara kita berdua sama sekali tiada hubungan sebagai ibu guru dan murid lagi, kita adalah sahabat biasa, aku sama sekali bukan ibu guru seperti apa yang kau sebut, karenanya kau tidak pernah melanggar susila, aku pun tidak pernah melakukan perbuatan yang menyalahi peraturan perguruan, memang benar, sepuluh tahun lalu Bong Tian Ga diusir Oh Cheong Hu dari perguruan, jadi Pek Jan Ling sudah bukan Subonya lagi. Apalagi selama sepuluh tahun ini dia sendiri pun tak pernah menganggap perempuan itu sebagai Subonya, karena itu dia sudah kehilangan haknya untuk dihormati sebagai seorang Subo. Kendati demikian, dalam hati Bong Tian Ga tersiksa pula oleh penderitaan yang luar biasa. Dalam pada itu kulit badan Pek Jan Ling yang semula berwarna putih halus, lambret laun telah berubah menjadi hitam kemerah-merahan, beberapa kali dia bahkan kejang-kejang dengan penuh penderitaan. Bong Tian Ga kembali dia berkata sambil menahan derita. Sekarang isi perutku terasa seperti disayat-sayat, seperti juga ada beribu ekor binatang yang menggerogoti badanku, Oha sangat menderita, tolong, tolong hadiahkan sebuah pukulan kepadaku agar aku cepat mati. Rintihan demi rintihan bergema tiada hentinya dari bibir Pek Jan Ling, sambil memegang dada dengan sepasang tangannya, dia mulai bergulingan kian kemari, keadaannya amat tersiksa dan mengenaskan, membuat siapapun yang melihat jadi amat terharu. Bong Tian Ga tak dapat membendung air matanya lagi, dengan penuh duka katanya, Tian telah mengatur segala sesuatunya. Mengapa Tian selalu memaksa aku melakukan perbuatan-perbuatan yang tidak ku kehendaki Bong Tian Ga? Ayolah cepat turun tangan, Pinta Pek Jan Ling sambil mengangkat wajahnya yang menyeringai seram. Dahulu aku telah banyak berbuat dosa kepadamu, sekarang biar kau cincang tubuhku hingga hancur berkeping-keping pun belum tentu bisa membalas luka yang pernah ku berikan kepadamu di masa lalu. Inilah hukum karma bagiku, aku memang pantas mati di bawah telapak tanganmu, Bong Tian Ga memejamkan mata, lalu katanya, yang sudah lewat nyayarlah lewat, aku sama sekali tidak membencimu, bahkan aku amat berterima kasih kepadamu, karena aku telah berhutang budi kepadamu, tatkala kata kepadamu, diucapkan, telapak tangan kanan Bong Tian Ga diayunkan ke depan melancarkan bacokan. Di mana angin pukulan berkelebat, tubuh Pek Jan Ling mencelat ke belakang untuk kemudian tidak berkutik lagi. Air mati sekali lagi jatuh percucuran membasai wajah Bong Tian Ga, diambilnya kain seprei dari atas pembaringan, lalu dibungkuskan ke atas tubuh Pek Jan Ling yang telanjang dan pemuda itu pun berdiri termangu-mangu untuk beberapa saat lamanya. Mendadak berkumandang suara langkah kaki manusia, Bong Tian Ga bagaikan baru sadar dari mimpi, dia segera menyelingap ke belakang pintu dengan cepat. Dalam pada itu dari luar ruangan sudah terdengar seseorang berkata, Cap Go Kau Chu, Chong Kau Chu memerintahkan kepadaku untuk mengantar dua pil Xiao Hun Wan, dengan pesan dalam 12 jam mendatang harus mencekokkan pil ketiga kepada Jian Chiat Su Seng, Bong Tian Ga yang mendengar perkataan itu segera membuka pintu secara tiba-tiba, tampak seorang berbaju kuning berjalan masuk ke dalam ruangan dengan langkah cepat. Tak kala orang berbaju kuning itu menyaksikan Bong Tian Ga berdiri di hadapannya dalam keadaan segar bugar, ia nampak amat terperanjat, mulutnya ternganga dan tak sempat berteriak, tahu-tahu cakar maut yang kuat seperti jepitan telah mencekik penggorokannya. Krak, tulang leher orang berbaju kuning itu tahu-tahu patah, tidak sempat mengeluarkan suara rintihan lagi, orang itu tewas seketika. Selesai membunuh orang itu, Bong Tian Ga segera menyelingap keluar, dengan cepat sorot matanya dialihkan ke sekeliling tempat itu. Apa yang kemudian terlihat membuat Bong Tian Ga merasa sangat terkejut, ternyata dia berada di sebuah ruangan besar dan kosong, 24 buah tiang penyangga berukir naga emas berjajar tiap sudut, atap ruangan indah dan megah, bangunan itu sangat mendereng. Tempat di mana Bong Tian Ga berdiri sekarang merupakan panggung di ruangan tengah, permadani berwarna merah menghiasi lantai, boleh dibilang di mana-mana dihiasi barang antik yang tak ternilai harganya. Pot bunga berlapiskan emas di sekeliling panggung, 18 hui hiolo perak bertebaran di bawah panggung, 4 gentong emas, 4 pasang kura-kura tembaga dan bangau tembaga turut menghiasi setiap sudut ruangan. Selain itu di tengah ruangan terdapat pula sebuah meja panjang, di atas meja berjajar berbagai peralatan yang terbuat dari tembaga, kemala, dan bahan keramik, di samping intan permata dan mutu manikam yang tak ternilai harganya. Pada hakikatnya bangunan itu ibarat sebuah gudang harta karun. Pada ujung tumpukan harta karun yang tak ternilai itu terdapat sebuah kursi yang terbuat dari emas, cahaya kekuning-kuningan memercik keempat penjuru membuat kursi tadi menyerupai singgah sana seorang kaisar. Terima kasih. Terima kasih.